Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta akan mengundang pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bangli terkait dengan pungutan retribusi di kawasan DTW Kintamani. Bupati akan melakukan diskusi bersama PHRI supaya ada persamaan persepsi terkait hal tersebut. Sebelumnya PHRI Bangli menyurati Bupati Bangli terkait pungutan retribusi yang kembali diberlakukan Pemka Bangli di kawasan DTW Kintamani. Dalam suratnya sejumlah hal diusulkan, salah satunya meminta agar pungutan retribusi di kawasan DTW Kintamani ditunda atau dibatalkan. Sementara itu, Ketua DPRD Bangli Ketut Swastika berpendapat bahwa pungutan retribusi yang diberlakukan Pemka Bangli di Kintamani saat ini adalah melanjutkan apa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pungutan retribusi yang diberlakukan sudah berdasarkan kajian teknis. Pihaknya sangat mendukung langkah yang dilakukan Pemda Bangli dalam melakukan intensifikasi kaitan retribusi termasuk intensifikasi pengelolaan PHR. Soal turunnya kunjungan wisatawan saat ini, menurut Swastika itu terjadi karena situasi memang sedang pandemi COVID-19. Jika tidak pandemi, dia yakin wisatawan ramai seperti sebelumnya. Diberitakan sebelumnya, pungutan retribusi yang kembali diberlakukan Pemka Bangli di kawasan DTW Batur Kintamani sejak 17 Februari lalu berdampak terhadap menurunnya kunjungan wisatawan ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Batur Kintamani. Ketua PHRI Bangli Iketut Marjane mengungkapkan, berdasarkan laporan anggotanya penurunan kunjungan wisatawan mencapai 70 hingga 75 persen.